Pemerintah sudah berupaya secara maksimal untuk proses hukum yang para TKI yang terancam hukuman pancung di negara-negara Timur Tengah. Sementara dalam kasus Muhammad Zaini Misrin yang dieksekusi pada 18 Maret silam, pemerintah sudah berupaya namun proses hukum di negara tersebut tetap harus dihormati. Terkait eksekusi mati Zaini Misrin, warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi beberapa waktu lalu karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Pemerintah mengaku sudah melakukan upaya maksimal, namun dalam hal ini pemerintah dalam posisi menghormati proses hukum yang berlaku di negara lain. Kita juga harus memahami hukum yang berlaku di negara lain seperti ini. Sama juga kita harapkan orang memahami hukum di Indonesia yang Anda tahu kita hukum mati berapa puluh orang. Jadi saling mengerti kalau Anda berada di satu negara, ya itu harus jangan melanggar hukum di negara itu, kejahatan seperti itu. Muhammad Zaini Misrin ditangkap pada 13 Juli 2004 karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Namun dalam proses hukum, Zaini diminta untuk mengakui perbuatannya oleh penerjemahnya yang mengakibatkan dirinya harus menerima hukuman. Terkait kasus ini banyak pihak termasuk keluarga mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib hukum warga negara Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, setidaknya ada 5 eksekusi mati yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Yanti Iryanti, TKI asal Ciancur, Jawa Barat, dihukum pancung pada tahun 2008 karena dituduh membunuh ibu majikannya. Yang kedua ada Ruyati Binti Satubi, seorang TKI asal Bekasi, Jawa Barat yang dihukum pancung pada tahun 2011 karena dituduh membunuh majikannya. Kemudian ada Karni Binti Medi Tarsim, TKI asal Brebes, Jawa Tengah yang dituduh membunuh anak perempuan majikannya dan kemudian dieksekusi mati pada tahun 2015. Yang keempat, Siti Zainab, TKI asal Bangkalan Madura, dieksekusi mati pada tahun 2015 atas kasus pembunuhan istri pengguna jasanya. Dan yang terkini adalah Zaini Misrin, TKI asal Madura yang dieksekusi dua hari lalu karena dituduh membunuh majikannya. Kini masih ada dua WNI lain, yakni Tuti Tursilawati dan Eti Binti Toyib asal Jawa Barat, yang menunggu eksekusi mati setelah difonis bersalah pada tahun 2010 atas kasus serupa. Tim Liputan Ayews melaporkan.